Bendi Mataram Bagian ke 167 Meneruskan Setelah kakakku suada berangkat, segera aku berangkat pula ke Jasinga Setibaku di Jasinga, aku menemukan suatu petunjuk Bahwa aku harus berkumpul di sebuah rumah kosong Yang berada di tepi Kaliji Berang Hatiku mulai bergetaran Aku sudah menduga 8 bagian Bahwa guruku bermaksud Hendak menghukum diriku Dengan menambahkan hati Aku membawa Hatika mencari tempat itu Dengan pertolongan seorang petani Kudapati rumah kosong Tetapi begitu masuk Aku jadi keheranan Di dalam rumah itu Kujumpai 22 orang bersenjata lengkap Dengan sikap Berdiam diri Tak seorang pun kekenal Dan tak jumpai seorang pun dari perguruanku Mereka saling memandang Karena saling mencurigai Mereka pun menerangkan Bahwa kedatangannya Semata-mata memenuhi panggilan berhubung tanda sandi Yang ditemukan Tadi kuterangkan Bahwa mereka berasal dari golongan aliran bermacam-macam Dan memiliki tanda-tanda sendiri Yang sangat dirahasiakan Tapi ajaibnya Mereka datang ke rumah tersebut Atas tanda sandi masing-masing Yang diketemukan Pada tempat-tempat tertentu Siapakah yang sudah main gila ini Meskipun kami tidak saling membuka hati Tapi kami tahu Bahwa alasan kami keluar dari rumah semata-mata berhubungan Dengan adanya musawarah himpunan sang kuryang Yang dimulai pada malam hari ini Demi hal itu Mereka termasuk aku Yang mempunyai kepentingan langsung Berani menghadapi bahaya Ternyata pada malam itu Kami semua sudah dikena dikelabui lawan Sudah barang tentu Mereka mencak-mencak kena gusar Tetapi sesudah berpikir panjang Mereka jadi bergedik semua Itulah disebabkan Perihal tanda sandi tadi Kalau saja lawan yang main gila itu Bukan seorang dari angkatan tua Yang tahu seluk beluk golongan dari aliran kami Tidaklah mungkin Dapat mengetahui tanda sandi masing-masing Selagi mereka sibuk berbicara Aku mendengar Suara orang terbatuk-batuk di luar Pikirku Apakah dia pun termasuk Seorang yang kena digiring ke rumah kosong itu Aku sendiri waktu itu Sudah memutuskan Hendak seragera berangkat Di ambang pintu Aku melihat seorang nenek-nenek Berubah yang terbatuk-batuk tiada henti Perawakan nenek itu sedang bangkok Dan nampak terganggu Oleh penyakit batunya Di sampingnya Berdiri seorang anil laki-laki Berumur kurang dari 11 tahun Melihat nenek itu Aku mengurungkan niatku Hendak segera berangkat Kuberi jalan masuk dahulu Sekarang kulihat Ia mengenggam sebuah tongkat Dari baja putih Pada tangan kanannya Sedangkan pada tangan kirinya Membawa serenteng kalung baja Berbintang tiga Jadi Dialah nenek dari pegunungan Karumbi Potong mani angkeran Dengan suara tegang Ia Ia mengenakan pakaian kasar Kesannya Seorang yang miskin Tapi Anak laki-laki di sampingnya Mengenakan pakaian bersih dan rapi Kukira Dialah anak pertama pendekar Kamarudin Yang dikabarkan semenjak kecil Dirawat neneknya Di antara keluarga pendekar Kamarudin Hanya dia seorang Yang selama dari malapetaka Hmm Tak terasa mani angkeran Melepas rasa sesal Dalam pada itu Nenek berpongkok tadi Sudah masuk ke dalam ruang rumah Ia terus terbatu-batu Tiada hentinya Tak kalah melihat orang-orang Yang berada di dalam rumah itu Ia bergumam seorang diri Hanya 23 orang Coba tanyakan Apakah ada di antara mereka Yang bernama Endoh Permanasari Si anak kecil Kemudian berkata lantang Hei Apakah di antara kalian Ada yang bernama Endoh Permanasari Mendengar seruan itu Hatiku bergidik Bukan karena takut Tapi ngeri menyaksikan Betapa anak laki-laki Seumur itu Mengesankan suatu kumandang Suara yang bernada Dendam kesumat Dendam kesumat Oleh perbuatan guruku Tak kalah nenek itu Masuki rumah Kecuali aku Tidak ada yang menaruh Perhatian Sebab masing-masing Sibuk Dengan teka-teki Yang sedang dihadapi Tapi begitu Mendengar suara Anak laki-laki itu Mereka segera sadar Hai bocah ingusan Kau bilang apa Salah seorang menegas Nenekku bilang Apakah ada di antara kalian Yang bernama Endoh Permanasari Kalian ini siapa Sebagai jawaban Nenek yang nampak Kesakit-sakitan itu Sekonyong-konyong Terbatu-batu keras Dan melesat Dengan mengirimkan Tenaga pukulan Mahadasyat Entah bagaimana Cara dia bergerak Tau-tau Dadaku sudah terasa sesak Ingin aku mengangkat tangan Tapi tenagaku Seperti terlolosi Tanpa ku hendaki sendiri Aku jatuh lunglay Di atas tanah Meskipun aku kena pukulan Namun pikiranku Masih bekerja Aku dibingungkan Oleh suatu peristiwa Yang terjadi dengan Tiba-tiba Di luar dugaan Dalam pada itu Kulihat nenek Pongkot tadi Melesat kesana kemari Dengan menghantam serabutan Luar biasa cepat gerakannya Baik caranya menyerang Gerakan tubuhnya Dan tenaga pukulannya 22 orang Yang terdiri dari Pendekar-pendekar Kelas utama Pada zaman ini Kena dirobohkan Tanpa bisa mengadakan Perlawanan sedikitpun Mereka baru sadar Setelah kena pukulan Setelah ke-22 orang itu Roboh tak perkutik Nenek bongkok itu Kemudian menaburkan Renceng baja Berbintang tiga Masing-masing mendapat Bagiannya Lenganku kebagian pula Tiga batang baja Dia mendekati aku Terbatu-batu Dan kemudian ku dengar Dia bergumam Menyeru cucunya Mahmud Biarlah lengannya Yang sebelah utuh Seperti sediakalah Sebab Nandoh Permanasari Hanya memiliki Separuh tubuhnya Setelah berkata demikian Berlahan-lahan Dia keluar rumah Dengan membimbing cucunya Tapi tahu-tahu Tubuhnya lenyap Dengan sebentaran saja Benar-benar hebat Dan tak terduga Gerakannya Rostika menghelah nafas Sedang Mani Angkeran Terdiam Seperti ada sesuatu Yang memenuhi otaknya Sekonyong-konyong Dalam kesunyian itu Terdengar suara Ranting kering patah Hampir berbareng Mereka berdua Berputar menoleh Awas Rostika memegi terkejut Mani Angkeran Masih sempat melihat Suatu bayangan Menyerangnya Guru Ia memegi terkejut Bercampur hiran Tapi Belum habis Ia menjenak nafas Dadanya kena telpukul Sehingga Ia jatuh berjongkok Rostika menerjang Sambil melontarkan pukulan Tetapi Pendekar wanita itu Dalam keadaan luka Lengan kirinya Tak dapat digunakan Begitu kena serangan balasan Tak dapat ia menangkis Dalam satu gebrakan saja Ia jatuh terkulai Dan tak dapat berkutik lagi Waktu itu Fajar hari hampir tiba Suasana alam Lebih terang Daripada bulan sempurnama Dengan jelas Mani Angkeran Mengenal siapa penyerangnya Benar-benar gurunya Kumisnya yang tebal Serta jenggotnya yang panjang Tak dapat disembunyikan Dalam keremangan alam Seketika itu juga Beratus ribu tanda tanya Berkelibat dalam benar Pemuda Mani Angkeran Ia melihat gurunya Menghampiri Rostika Yang sudah tak dapat berkuti Daku Rostika Dipenyetnya Sampai mulutnya yang mungil Terpaksa terbuka Kemudian gurunya Mengeluarkan sebuah botol kecil Dari sakunya Rostika sendir Kala itu sudah tak berdaya Dia hanya bisa melihat Gerak-geri lawannya Tanpa dapat mengadakan Suatu perlawanan Tak kala orang itu Mengeluarkan sebuah botol Dan membuka tutupnya Hidungnya Mencium suatu bau ramuan racun Yang sangat jahat Seketika itu juga Kepalanya terasa menjadi pusing Dadanya sesak Dan ingin melontak Ingin ia bergerak Tetapi benar-benar Sudah kehilangan tenaga Satu-satunya gerakan Yang dapat dilakukan Hanya mengerling Kepada Mani Angkeran Manakala racun dalam botol itu Sudah tertuang di dalam mulutku Habislah sudah riwayatku Kasian Atika Teringat Atika Yang bakal menjadi anak yatim Hatinya menjadi pilu Tapi dasar dia seorang pendekar Maka dalam keadaan terjebit Masih sempat Ia menyerahkan diri Kepada Tadir Hatinya Lantas saja Menjadi tabah Diluar dukan Tak kala racun itu Hampir dicekokkan Kedalam mulutnya Mendadak Mani Angkeran Nampak meloncat bangun Seperti kerasukan setan Pemuda itu melompat Menubru sejadi-jadinya Orang itu terkejut Dalam gugupnya Ia melemparkan botol racunnya Lalu bergerak Hendak menangis Berbarang mendahului menyerang Tetapi Lompatan serta serangan Mani Angkeran Terlalu sangat cepat Dan bertenaga luar biasa Tau-tau ia terlempar Dengan berjungkir balik Mani Angkeran sendiri Kaget luar biasa Atas tenaganya sendiri Ia bertambah kaget dan heran Sewaktu melihat korbannya Ternyata orang itu Berkumis dan berjingkut palsu Hei, siapa kau? Seru Mani Angkeran gugup Tanpa mengeluarkan suara Orang itu terus tunggang langgang Turun gunung Melihat kaburnya orang itu Mani Angkeran terpaku sejenak Lalu menghampiri rostika Dan segera memeriksa lukanya Untung serangannya tidak mengenai bundakmu Bagaimana? Sakit? Katanya gugup Tidaklah sesakit kau kira Aku baik-baik saja Sahut rostika dengan suara lega Hanya saja Aku kira Engkau memiliki ilmu sakti Jauh lebih tinggi daripadaku Tenaga lontarmu Benar-benar dasyat Seperti seorang pendekah kelas wahid Ya, sebenarnya Aku sendiri tak mengerti Aku justru merasa seperti terlontar Oleh suatu tenaga dorong dari belakang Ujar Mani Angkeran bingung Itulah sang aji Yang melihat datangnya bayangan itu Meskipun perhatiannya terpusat Pada percakapan Mani Angkeran Dan rostika Panca inderanya yang tajam luar biasa Menangkap suatu gerakan Hati-hati Ia menoleh dan melihat guru Sang aji menyelinap Di belakang pohon Ia mengira Dia datang untuk menginti pembicaraan mereka Tak tahunya Dia menyerang Mani Angkeran dengan sungguh-sungguh Kemudian hendak mencepokir racun Kemulut rostika Melihat bahaya Hatinya yang mulia Tak dapat tinggal diam Terus saja Ia mengirim tenaga dorong Lewat ilmu saktinya tingkat tinggi Begitu guru Mani Angkeran Kena gempuran tenaganya Lewat Mani Angkeran Lantas saja terjunggal Ia memang gemas Menyaksikan Sepa terjang Guru Mani Angkeran Yang berkesan keci Di luar dukaan Ternyata bayangan itu Bukan guru Mani Angkeran Setelah dicopot topengnya Ia jadi berbimbang-bimbang Hendak menghajar terus Jangan-jangan Ia salah seorang pendekar Anggota Himpunan Sang Kuryang Yang datang berketepatan Untuk menyatroni Maulana Ibrahim Yang ternyata Berada di pihak lawan Himpunan Sang Kuryang Karena itu Melihat orang itu Melarikan diri Ia tak mengejarnya Sebaliknya Ia kembali menaruh perhatian Kepada Mani Angkeran Dan rostika Terasalah dalam hatinya Bahwa peristiwa yang terjadi Dalam pertapaan Kian lama Kian menarik Karostika Kurasa Ada sesuatu yang Tidak beres terjadi Dalam pertapaan Jangan-jangan Orang itu Telah mencelakai guru pula Ujar Mani Angkeran Kau tengoklah hati kah Aku sendiri Akan menjemuk guru Sehabis berkata demikian Seperti Kerasukan setan Mani Angkeran Lari ke gubuk Tiba-tiba di halaman Ia bertambah curiga Dua badai yang tadi Menyalakan obor Tak nampak batang hidungnya Ia mencoba Memanggil-manggil yang lain Mereka pun sepi Pertapaan terasa menjadi kosong Oleh kesan itu Tergopoh-gopoh Ia melompat masuk Ke gubuk langsung Menuju ke kamar gurunya Sang aci yang selalu berada Tak jauh daripadanya Terus mengunti dari belakang Karena hari hampir terang Ia melesat ke atas atap Dari sana Ia mengikuti gerak-geri Mani Angkeran Sambil bersiaga Guru Guru Mani Angkeran Terus menerobos masuk Ke dalam kamar Hatinya mencelos Tak kalah Melihat gurunya Terbaring di atas lantai Tak berkutik lagi Cepat ia melompat Menghampiri Dan segera Memeriksa pernafasannya Nafas gurunya Berjalan sangat lembut Dan nadinya Merdenyut lemah Sekilas Harapan melintas Pada lubuk hati Pemuda itu Segera Ia membuat Ramuan obat tertentu Dan terus Dimasukkan Kedalam Murut gurunya Pikirnya Benar-benar aneh Guru teracun pula Seperti Kak Rostika Eh Sungguh aku anak goblok Pertapan sudah Kerasukan Pergacau Semenjak tadi Namun aku belum sadar Dengan menggoyang-goyangkan tubuh gurunya Benanya penuh dengan teka-teki Yang susah memperoleh jawabannya Tadinya Ia menyangka Gurunya lah Yang merusak pekerjaan Dengan merunyamkan Keadaan orang-orang Dan Rostika Demi menghindari Kerumunan nenek dari kerumbi Tapi setelah topeng orang itu Kena dilucuti Dan melihat gurunya pun Rebah teracun Yang malah jadi bepat tak karuan Tak lama kemudian Maulana Ibrahim Memperoleh kesadarannya kembali Begitu melihat mani angkeran Segera bertanya Hai Apakah semuanya sudah terjadi Alhamdulillah Akhirnya Bencana dapat kita lampau dengan bagus Tepat pada rencana kita Mani angkeran hiran Bercampur bingung Tak mengerti Ia maksud ucapan gurunya Mau ia mengira Gurunya mengigau Sekonyong-konyong Gurunya berontak Dari pelukannya Dengan matanya menyala Ia berkata tinggi Hai Kenapa justru Kayong menolong aku Mendengar ucapan gurunya Mani angkeran bertambah bingung Dimanakah paman gurumu Lekas bilang Bentak gurunya Paman guru yang mana Mani angkeran tak mengerti Dia Tantang manggala Yang menangkan topeng raut mukaku Ah Mani angkeran kaget Sepintas Lalu ia mengerti sudah Dapat menebak beberapa bagian Tapi Ia tergagap-gagap Tapi bagaimana Dia tadi memukul aku Lalu aku mencokoki mulut Kak Rostika dengan racun Karena itu Dia aku serang dari belakang punggung Dia jatuh Topengnya terbuka Lalu Lalu lari turun gunung Anak tolol Bentak maulana Ibrahim Berbareng dengan ucapannya Orang tua itu Melompat berdiri Dan menggampar pipi Mani angkeran Tamparan itu Benar-benar tidak terduga Mani angkeran Tak bisa mengelak Tak menghirankan Bahwa matanya Menjadi berkunang-kunang Dan serasa Dia hampir jatuh pingsan Tiba-tiba Terdengar suara bentakan Seorang wanita Kau mengapakan adikku Dia Rostika yang muncul Di belakang Mani angkeran Dengan membawa pedang terhunus Melihat kedatangan Rostika Bentanya dan ancamannya Maulana Ibrahim Seperti tak mengubis Mukanya nampak menyesal luar biasa Sekali bergerak Ia menerkam pergelangan tangan Mani angkeran Kemudian dibawanya keluar Ke serambi depan Di sana ia mengempaskan diri Di atas bangku panjang Yang terbuat dari loncuran bambu Memang sudah nasib Memang sudah nasib Ia bergumam berulang kali Sambil merabah kedua pipinya Yang panas pedas Mani angkeran Mengawaskan gurunya Hati dan benaknya Jadi sibuk tak garuan Guru Akhirnya dia memberanikan diri Untuk berbicara Benar-benar aku tak mengerti Apa yang sudah terjadi Kau memang anak tol dan sembrono Justru Kesembronanmu inilah Yang merusak rencana kita Berdua dengan sekaligus Maulana Ibrahim Menggerutu Ia menghela nafas dalam Akhirnya Setelah berdiam sejenak Ia kemudian berkata Agak sabar Baiklah Apa boleh jadi Nasi sudah menjadi bubur Menyesal pun Tidak ada guna lagi Setelah berkata demikian Mendadak pandangnya Berubah menjadi lembut Ia mengamat-ngamati Kedua pipi Mani angkeran Dan berkata penuh perasaan Sakitkah kedua pipimu? Sebenarnya Mani angkeran Masih merasa panas dan pedas Namun melihat perubahan gurunya Jadi berkusar menjadi sabar Diam-diam ia bersyukur dalam hati Maka sahutnya ringan Tak apalah guru Menampar kedua pipiku Muridmu yang tolol Yang sudah merusak rencana kerja guru Patut menerima hukuman lebih berat lagi Tidak Aku pun akan berbuat seperti engkau juga Sekiranya menghadapi soal ini Ujar Maulana Ibrahim Di luar dukaan Dudulah Mana tadi Yang kau sebut kakak Mani angkeran tahu Dialah Rostika Dengan mata ia memberi syarat Agar Rostika datang menghampiri Kok anak murid endoh bukan? Maulana Ibrahim menegas Rostika tak segera menjawab Hatinya masih penuh teka-teki Namun demikian Ia menyarungkan pedangnya Sambil menganggu Hmm Maulana Ibrahim Menghela nafas dalam lagi Setelah memerintahkan Rostika Mengambil tempat duduk Ia berkata memulai Kau dilukai pula Oleh seorang nenek Dari pegunungan Karumi bukan? Dialah adik super guruanku Semasa mudanya Dia bernama Dia Kartika Seorang wanita cantik jelita Tak ubahnya bintang kejura Meskipun dari angkatan muda Sedikit banyak Rostika Sudah mendengar hal itu Dari keterangan gurunya Itulah sebabnya Ia tidak menunjukkan suatu perubahan Sebaliknya Tidaklah demikian halnya Dengan Maulana Ibrahim Begitu menyebut nama Dia Kartika Mulutnya menyungging senyum manis Dibarengi dengan nyala mata berseri Tapi hanya sekejap Setelah itu Meraduh kembali Kami bertiga Mewarisi kepandian guru Yang dapat diandalkan Aku mewarisi ilmu ketabiban Tantang mewarisi ilmu tata pemerintahan Dan Dia Kartika Ilmu sakti tata berkelahi Kami bertiga berjanji Akan saling membahagiakan Serta tidak mencampuri urusan kami masing-masing Sekarang Murid Ratu Fatimah Merusak keluarga Dia Kartika Itulah andoh permana sari Sudah barang tentu Tidaklah salah Bila Dia Kartika Menuntut dendam Kepada kami berdua Sebab kami berdua Adalah penasihat-penasihat Serta pembantu almarhum Ratu Fatimah Mendengar kata-kata Maulana Ibrahim Tak terasa Rostika Mengeluh dalam hati Sepak terjang gurunya Memang agak keterlaluan Itulah gara-gara Cerita asmara saja Nasib Dia Kartika Memang kurang baik Maulana Ibrahim melanjutkan Suaminya gugur Dalam suatu pertempuran Lalu kami berdua Akan mengambil keputusan Mengundurkan diri Dari semua kegiatan pemerintahan Demikianlah Maka Tata kembali Kemaling Ping Dan aku berada di sini Melanjutkan amal hidupku Untuk berpuluh tahun lamanya Kami berdua aman tentram Meskipun dalam hati Kami ikut berdua cita Atas Nasib Dia Kartika Yang buruk Tak tahunya Gara-gara endoh permana sari Kini kami berdua Terdorong ke pojok Ia berhenti sebentar Lalu melanjutkan Sebelum orang-orang itu Tiba di sini Tantang Manggala Sudah berada di dalam kamar Ia memberitahukan Tentang Masud Dia Kartika Dengan dali Memasuki olah semadi Dapatlah aku berlindung Dengan tatang Kau tak pernah melihat Paman gurumu bukan? Mani angkeran Menggelengkan kepala Bagus Ujar Mau Lana Ibrahim cepat Sebenarnya Bagus rencana itu Buktinya Kau tak pernah melihat Pamanmu Rencana apa guru? Mani angkeran Minta keterangan Kami berdua Sudah mengambil Keputusan Tak akan mengobati Apalagi menyembuhkan Mereka Yang menderita luka Demi kebaikan Perhubungan kami bertiga Sebab Antara kami berdua Dan Dia Kartika Terjadi suatu jurang dalam Di luar kemampuan kami sendiri Itulah perkara perjuangan hidup Kami berdua berada di seberang Ratu Fatima Dia Kartika Berada di pihak Ratu Bagus Buang Di luar dugaan Kau sudah mengembati Anak murid Endoh Permanasari Yang justru menjadi pokok persoalan Sudah bareng tentu Aku kena gugat Datang Manggalang Sebab Ada beberapa anak muridnya Yang menderita luka Bukankah Anak murid Datang Manggalang Berbicara denganmu Di depan kamarku Benar Mereka lah Hamid dan Surya Sahut mani angkeran menyesal Maka Terpaksalah aku berlaku adil Kukikisi engkau Bagaimana caramu menolong mereka Setelah itu Semalam Aku merusaknya lagi Rupanya Datang Manggalang Minta keadilanku Dengan menyamar sebagai diriku Dia pun lantas meracun Anak murid Endoh Permanasari Tapi Engkau telah menolongnya kembali Dengan demikianlah Timbulah Amarah Tatang Manggalang Aku suruh memilih Engkau kubunuh Atau dia membunuh Anak murid Endoh Sari Aku tak dapat memberi keputusan Dengan segera Sebab kulihat Antaramu Dan anak murid Endoh Permanasari Agaknya pernah terjadi Suatu perhubungan Mirip satu keluarga Akhirnya Setelah berjam-jam Renungkan hal itu Aku menemukan suatu jalan Aku memberinya semacam racun Yang dapat memyus seseorang Sampai lima jam lamanya Waktu lima jam Cukuplah sudah Untuk mengelabui dia Kartika Sebab Dia akan tiba tepat Menjelang cerahnya matahari Apabila dia melihat aku Telah mati membunuh diri Pastilah hatinya sudah menjadi puas Terlebih-lebih Apabila dia melihat pula Mayat Tatang Manggala Murid-muridnya Orang-orang yang dilukai Anak murid Endoh Permanasari Dan engkau sendiri Adiku seperguruan dia Kartika Memang aneh wataknya Dia tidaklah bisa dipersamakan Dengan manusia umum Manusia berbuat begini Dia berbuat begitu Manusia berpikir begini Dia berpikir begitu Sekali dia memberi ancaman Takkan mau sudah Sebelum yang di ancamnya Mati ketakutan sendiri Apakah maksud guru Bibi tak pernah membunuh orang Mani Angkeran menegas Selamanya Belum pernah yang membunuh orang Tapi sering mengadakan pembunuhan Sahut maulana Ibrahim cepat Dengan jalan melukai Tidak hanya itu Yang terpenting Yang mengaksa korbannya mati Karena ketakutan sendiri Ah Mani Angkeran dan Rostika Kaget berbareng Dan mati demikianlah Lebih tersiksa Daripada dibunuhnya Kami berdua tidak takut mati Tapi hati kami Benar-benar terharu Apabila maut kami datang Dari tangan adikku seperguruan Yang kami sayangi Semenjak masa mudanya Diam-diam Mani Angkeran dan Rostika Merasakan keharuan itu Memang terasa sangat menyedihkan Apabila orang tua itu Terpaksa harus mati Oleh tangan adik seperguruan Sendiri Apakah hal ini Tidak dapat diterangkan Rostika mencoba Sebab terjadinya peristua ini Bukankah akibat perbuatan guruku Yang memang agak keterlaluan Hmm Dengus maulana Ibrahim Kalau saja dia Kartika Adalah manusia lumrah Yang bisa diajak berbicara Masa Kami berdua tidak punya pikiran demikian Sekarang belum lagi terang tanah guru Kata Mani Angkeran Ya seperti menemukan suatu jalan Sehingga suaranya jadi bersemangat Biarlah guru mengulangi minum obat racun pembisu itu Aku yang nanti Akan menyembuhkan kembali Macam ramuan racun tersebut Belum pernah kuajarkan kepadamu Tetapi aku mencayi catatannya Kelak engkau dapat membuat sendiri Sekarang tak sempat lagi Sedangkan racun itu Terbawa kabur paman gurumu Bukankah engkau yang membuat paman gurumu kabur turun gunung? Mendengar ujar gurunya Mani Angkeran tergugu Terpukulnya Tatang Manggala Memang datang dari badannya Tapi kalau dikatakan Dialah yang memukulnya Sampai bisa jatuh berjungkir bali Tidaklah benar seluruhnya Soalnya gini Sulit untuk diterangkan Sang Aji yang berada di atas atap Tahu akan kesulitan itu Yang menyesali diri Apa sebab bertindak Hanya menuruti luapan hati saja Tapi siapa mengira Bahwa di dunia ini Banyak terjadi Suatu peristiwa yang sangat berbelit Dan berada di luar kewajaran Sang Aji Adalah seorang kesatria tulen Semua gerak-gerinya Sepak terjang Serta pengucapan hatinya Selamanya berterus terang Gamblang Terang Tiada berbelit-belit Karena itu Ia mengukur semuanya Dengan bajunya sendiri Aku ini memang tolol Pikirnya dalam hati Baiklah Mulai detik ini Aku bersikap Akan menonton Sampai semuanya selesai Memikir demikian Ia berjanji sepenuhnya Janji bagi Sang Aji Tak ubah Seperti suatu sumpah Dan ia akan menepati janji itu Biar nenek bongkok itu Kemudian menaburkan renceng baja Berbintang tiga Masing-masing mendapat bagiannya Bagaimana akibatnya Sekilas pandang Tidaklah tercelah sama sekali Tetapi kenyataannya nanti Dia akan menyesal Sepanjang hidupnya Sebab di luar dugaan lagi Ia akan menghadapi suatu persoalan Di luar dugaan Dan mendadak Dan sama sekali Tidak masuk akal Mani angkeran Menjadi berasa gini Ia seolah-olah Merasa diri Menjadi pangkal Akan terjadinya bencana Selagi berenung-renung Terdengarlah suara batu Di kejauhan Ia melihat Terostika kaget Sampai wajahnya Menjadi bujat Tak kalah melebarkan Pandang ke gurunya Orang itu Terus berkata Apa yang terjadi Dengan diriku Kau tak usah Memikir berkepanjangan Kau adalah muridku Satu-satunya Aku hanya bisa mewarisi Segembung buku catatan ilmu Ketabipan dan racun Ambillah nanti Kusimpan Di bawah tiang kanan Tempat tidurku Gali Kelak amalkan Guru akan kemana Mani angkeran memotong Dengarkan Sekarang Tak ada tempo lagi Lihat Di tanganku Ada sebuah pil Inilah pil perguruan kami Yang berisi racun Tiada duanya Di dalam dunia Selama hidupku Aku mencoba menyelidiki Cara mengatasinya Tapi aku tak berhasil juga Guru dulu Bersabda Siapa di antara kami bertiga Merupakan sebabmu Sabab Terjadinya suatu kesalahan Harus menelan pil ini Bagus Nah telanlah Terdengar suara menungkas Dialah nenek karumbi Lihat kartika Batunya tadi Masih terdengar jauh Tapi dengan tiba-tiba saja Sudah berada di belakang Pungguk mani angkeran Bisa dibayangkan Betapa cepat gerakannya Dengan tersenyum pahit Maulana Ibrahim Menelan pil itu Tanpa berbicara Meski sepatah kata pun Hai Kau telan benar-benar Dia kartika berkata Dengan terbatuk-batuk Dia Kau masih seperti dulu juga Masih mau menang sendiri Sahut maulana Ibrahim Bukankah aku dan tantang Sudah merasa takluk Semenjak dahulu Batuk nenek dari pegunungan karumi Bertambah-tambah sesak Rostika bergidi Teringat dia sewaktu Batuk nenek itu Bertambah menghebat Sekonyong-konyong Yang mengambil tindakan Di luar dugaan Di antara kita bertiga Engkau lah yang mewarisi ilmu sakti guru Sebab engkau lah satu-satunya Murid perempuan Kata maulana Ibrahim lagi Tapi Pernahkah engkau mendengar pesan guru Lagi-lagi dia kartika Meningkatkan batunya Yang meraih tangan cucunya Guru rupanya kenal benar Akan watakmu Ramalannya Ternyata tepat Kita berdua dilarang keras Untuk melawan Meskipun hanya melawan berbicara Guru berkata Kepada kita berdua begini Dalam hal ilmu sakti Tata berkelahi Kamu berdua Takkan nempil melawan dia Juga dalam hal Menggunakan racun Serta menolak racun Sekiranya Dia di kemudian hari Dia berbuat lewat batas Terhadap kamu berdua Wakillah tangan burumu Telanlah bil ini Meskipun Kamu berdua bakal mati Namun Nama perguruan kita Akan tetap bersemara Kau tak percaya kehebatan Dari ramuan pil yang kutelan ini Hayo Cobalah atasi Kalau kau mampu dia Aku akan menyebahmu Seperti guru sendiri Inilah suatu kejadian Di luar dugaan Diakartika Sebagai murid Ia kenal akan pil itu Namun tak pernah mengira Bahwa pil itu Sesungguhnya Disediakan gurunya Untuk menghadapinya Dengan terbatu-batu Ia mengamat-gamati Wajah Maulana Ibrahim Taulah dia Maulana Ibrahim Benar-benar Telah keracunan hebat Sepanjang pengetahuannya Tak dapat ia mengatasi Maka di dalam hatinya Ia merasa sudah kalah Ia boleh hebat dalam bidangnya Ia boleh sakti Namun belum boleh dikatakan Sebagai ahli waris ilmu gurunya Penuh-penuh Mau tak mau Ia harus mengakui Pentingnya kerjasama Antara saudara Sesama seperguruan Samar-samar Ia seperti dapat menangkap Maksud gurunya Sesungguhnya Dia Maulana Ibrahim Dan tantang Manggala Akan terpecah Dan berpisah hubungan Dengan keahlian masing-masing Yang berbeda Namun Tidak berarti Dapat berdiri sendiri Mewakili pamor Perguruannya Memperoleh pikiran demikian Dengan terbatu-batu Diyah Kargika Berkata kepada cucunya Mahmud Kau bersembahlah Dia yang gurumu Sebagai seorang ahli racun Tahulah dia Bahwa maulana Ibrahim Sudah keracunan hebat Dan tak mungkin dapat tertolong Maka dalam hati kecilnya Ia mengakui Bahwa ilmu kepandian gurunya Berada di atas kepandiannya sendiri Meskipun Semenjak keluar dari rumah perguruan Sudah mencoba mengembangkan Dengan caranya sendiri Sesuai dengan bakatnya Demikianlah Setelah menunggu Mahmud melakukan perintahnya Ia berputar Memandang alam Dibimbinglah tangan cucunya Kemudian dengan berbatu-batu Ia berjalan Nampaknya Baru beberapa langkah Tau-tau suara batunya Sudah berada sejauh Seleret cahaya Di Cakrawala Betapa tinggi kepandiannya Dan betapa cepat gerakannya Benar-benar susah terukur Tak kala itu Kedua kaki Maulana Ibrahim Mulai bergerak-gerak Sebentar saja Dia jatuh pingsan Melihat keadaan gurunya Mani Angkeran Menangis menjerit-jerit Mani Angkeran Ros tiga berkata lagi Tadi ku dengar Kau tak boleh memikirkan keadaan gurumu Dengan berkepanjangan Kau diharuskan mengamalkan ilmu sakti gurumu Cobalah tengok Macam buku apa Yang diwariskan guru kepadamu Mendengar kata-kata Ros tiga Mani Angkeran tersadar Segera ia masuk ke dalam kamar Persemedian gurunya Terus saja ia membongkar tempat tidur Di bawah tiang tempat tidur Sebelah kanan Ia melihat sebelah kanan Ia melihat sebuah lubang Setelah dibongkar Terdapatlah segembung buku Yang tersusun rapi Dalam sebuah kota Terbuat dari besi Dengan setengah berlari Ia membuka-buka lembaranya Sepintas saja Tahulah dia Bahwa isinya Mengenai rahasia ilmu ketabiban Dan pemunahan racun-racun berbahaya Apa tiada keterangan Cara mengatasi racun Yang ditelan gurumu tadi Ros tiga menegas Dengan kopo Mani Angkeran Mencoba membalik-balik Tetapi Mencari suatu resep Di antara ribuan keterangan Ilmu ketabiban dan racun Tidaklah mudah Sementara itu Dia sudah tiba diserambi Untuk menengok Kepadaan gurunya Ternyata orang itu Sudah tak bergerak Mani Angkeran Segera memeriksa urat nadi Jantung Dan pernafasan Semuanya berjalan sangat lemah Hidup gurunya Tinggal menunggu Beberapa detik saja Melihat kenyataan itu Hati Mani Angkeran Sedih bukan main Kembali Ia menangis Menjerit Sambil memeluk tubuh gurunya Sekonyong-konyong Terdengarlah Ros tiga berkata tinggi Lihat Punggung gurumu Apakah ini Apakah ini bukan Mendengar ujar Ros tiga Cepat Mani Angkeran Membalik punggung gurunya Samar-samar Nampak suatu Deretan kalimat Yang tidak segera dimengertinya Lihat halaman 427 Jalu garis bawah Halaman 14 Tanda-tanda penyeru Halaman 47 19 245 24 Lantas pergi jauh Amalkan kebajikan Membaca kalimat Yang penghabisan itu Seleret cahaya Mengelinding Dalam lubu hati Mani Angkeran Bukankah itu Kalimat anjuran Dasar ia seorang Pemuda cerdik Lantas saja Dapat menangkap Artinya Segera Ia membalik-balikan Halaman 427 Kemudian halaman 47 19 245 Dan 24 Ia merenung sebentar Menimbang-nimbang Setelah kalimat-kalimat Yang mempunyai Tanda-tanda Garis bawah Dan penyeru Digabungan Mempunyai suatu Deretan kalimat Ramuan resep Pemenah racun Hatinya Girang dan bersyukur Terus Ia membuka Halaman 14 Di sana Ternyata 7 jam terbangun Kembali Tak membutuhkan Pengamatan istimewa Kak Rostika benar Seru Mani Angkeran Girang Guru rupanya Sudah berhasil Menemukan Pemenah racun Perguruan sendiri Ini berarti Bahwa sesungguhnya Dialah yang berhak Mewarisi Pamor pergurannya Dia lebih menang Daripada Bibidiyah Kartika Atau Paman Tantang Manggala Bagus Rostika Bersorak girang pula Sudah kukira tadi Sewaktu beliau Menelengkin racun Dengan mengulung senyum Sekarang Lekaslah kau kerjakan Aku sendiri Akan segera berangkat Teringat Bahwa nenek Dari pegunungan Karombi itu Bisa pergi Datang secepat Iblis Hatimani Angkeran Merkidik juga Segera Ia menyetujui Keberangkatannya Rostika Kemudian Ia memapah gurunya Kedalam kamar Benar saja Baru saja Ia rampung Menelankan Ramuan obat pemunah Kedalam mulut gurunya Dia Kartika Sudah terbatu-batu Di belakang punggungnya Kau hebat bocah Katanya kering Semua anak murid Tatang Manggala Tiada berguna Mereka pantas mati muda Tapi kau Agaknya bisa menolong gurumu Itulah suatu nasib bagus Bagi gurumu Tapi semenjak ini Kau harus ikut aku Mendaki pegunungan Karumbi Pada saat itu Berbagai pikiran Bergelebat Dalam benamani angkeran Teringatlah dia Kata-kata pesan gurunya 7 jam terbangun kembali Tak membutuhkan Pengamatan istimewa Lantas pergi jauh Amalkan kebajikan Resep pemunah racun Perguruannya Ternyata Diselip-selipkan Di antara halaman-halaman tertentu Ini berarti Bahwa gurunya Tidak mengendaki Saudara seperguruannya Mengetahui hal itu Buktinya Dia diperintahkan Agar pergi jauh Terang sekali maksudnya Gurunya tidak menyetujui dia Sampai kena beku Bibik gurunya Bibik Yang memberanikan diri Tandapat aku mengikuti engkau Dia kartika terbatu-batu Apa sebab Lihat cucuku ini Tidak memiliki teman Dia pun tiada gurunya Sumpama berteman Dengan salah seorang murid Pamanmu Tatang Manggala Yang ternyata Tak berguna sama sekali Hmm Dengus mani angkeran Dia segera dapat Menebak Maksud bibik gurunya Teringat Bahwa anak itu Adalah Anak pendekar kamarudin Timbulah pikirannya Dia pasti bermaksud Hendak mewariskan Seluruh ilmu saktinya Melihat suatu kenyataan Bahwa ilmu ketabuhan guru Tidak boleh diremehkan Maka timbulah niatnya Hendak menawan aku Dia bisa memaksa aku Agar mewariskan Ilmu guruku Kepada bocah ini Sebaliknya Belum tentu Dia mengizinkan aku Mempelajari ilmu saktinya Memperoleh pikiran demikian Ia membentak Bibi bukan arong baik-baik Tak sudi aku ikut Di atas pegunungan segala Yang kau sukai Akanku sediakan dengan lengkap Makan, minuman Perlengkapan-perlengkapan Ilmu ketabiban Dan semuanya Tunggah setiakartika Marilah kau ikut bibimu Kutanggung Engkau takkan terlantar hidupmu